Pemisah masukin masalah purna tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menggelar acara perpisahan bertajuk Terima Kasih Jakarta. Gelaran acara ini wujud tas terima kasih pemimpin Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat ibu kota. 16 Oktober 2022 menjadi hari terakhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Acara perpisahan bertajuk Terima Kasih Jakarta pun digelar minggu pagi. Dalam kesempatan ini, keluarga mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria yang memimpin ibu kota. Mereka berharap pemimpin ibu kota yang akan datang bisa membuat Jakarta jauh lebih baik. Yang akan datang mudah-mudahan Gubernurnya lebih baik lagi. Sangat baik ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik lagi seperti Pak Anies yang kemarin. Sebelumnya, dengan bersepeda Anies Baswedan sempat menyapa dan mengucapkan perpisahan dengan warga di kawasan Jalan Jenderal Sundirman dan Duku Atas Jakarta Pusat. Nah di hari terakhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama dengan Wakil Gubernurnya Amat Riza Patria, acara Terima Kasih Jakarta digelar dari pukul 5 pagi tadi hingga nanti pada pukul 11 siang. Tentu saja arus rekaya salu lintas pun diberlakukan dari kawasan Medan Merdeka sisi selatan dan juga sisi utara. Jadi bagi warga DKI Jakarta yang memiliki kepentingan untuk melalui jalur ini agar memilih jalur alternatif lain untuk terhindar dari kemacetan. Dari Jakarta, Tabitha Putri dan Kemal Prasetya melaporkan.